Assalamualaikum Hai semua, hari ini aku mau bikin ide jualan kekinian simple yang rasanya enak banget modelnya sedikit untungnya pasti selangit nah sebelum lanjut ke videonya jangan lupa selalu dukung kami dengan cara komen, like, share, subscribe dan nyalakan juga notifikasinya terima kasih langkah pertama siapkan roti tawar disini aku pakai my roti isinya 15, harganya 15 ribu jadi satuannya harganya seribuan ya untuk menambahkan rotinya kira-kira seperti ini ya langkah berikutnya letakkan roti tawar di atas telenaan kemudian kita pipihkan menggunakan botol seperti ini atau bisa menggunakan rolling pin ya ini tujuannya supaya rotinya lebih lentur dan supaya bisa digulung untuk satu resep ini aku menggunakan sebanyak 7 lembar roti tawar jangan lupa semua roti tawarnya dipipihkan setelah semua roti tawar sudah dipipihkan sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya siapkan 7 buah sosis ini kita kupas kulitnya ya untuk sosisnya sendiri biasa aku pakai dari sosis abah merah setelah semua kulit sosis sudah dibuka ini sekarang kita sisihkan terlebih dahulu sekarang saatnya kita siapkan saus-sausanya ya siapkan wadah tambahkan 2 sendok makan saus barbecue 2 sendok makan saus ekstra pedas dan 1 sendok makan saus mayonaise supaya tidak mau bazir ini saus-saus yang menempel pada sendok kita bersihkan pakai kuas seperti ini ya aduk rata sampai ketiga saus ini tercampur ini aroma sausnya enak banget dijamin rasanya pasti mantul dan ini dia sausnya udah siap kita pakai langkah selanjutnya ambil 1 lembar roti tawar kemudian kita olesi menggunakan saus yang sudah kita buat olesi di seluruh bagiannya ya tambahkan 1 sosis di dalamnya kemudian gulung-gulung sampai ujung dan jangan lupa sambil ditekan supaya roti tawarnya ini menempel kira-kira hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai kita ulangi sekali lagi ambil 1 lembar roti tawar olesi dengan saus-sausan kemudian tambahkan 1 buah sosis di dalamnya gulung-gulung kemudian gulung sampai ujung dan jangan lupa sambil ditekan-tekan supaya roti tawarnya menempel langkah selanjutnya potong roti tawar menjadi 2 bagian kira-kira hasil bentukannya seperti ini guys tusuk potongan roti tawar menggunakan tusukan cilok di bagian yang kurang rapi seperti ini ya yang bagian kurang rapi seperti ini gak masalah nanti bisa dirapikan menggunakan tepung panir jika teman-teman gulungannya mau yang rapi ini bagian pinggir roti bisa disisihkan atau dibuang seperti ini setelah semua bagian pinggir roti sudah dibuang tinggal kita lakukan hal yang sama seperti di video awal tadi untuk caranya seperti biasa kita olesi lembaran roti tawar dengan saus yang sudah kita buat kemudian tinggal kita tambahkan dengan satu buah sosis lalu kita gulung-gulung sampai di bagian ujung jangan lupa sambil ditekan-tekan supaya roti tawarnya menempel hasilnya seperti ini dia lebih rapi dan lebih menarik ya potong potong roti tawar menjadi dua bagian dan tinggal kita tusuk menggunakan tusukan cilok lakukan hal yang sama sampai selesai setelah semua roti tawar sudah digulung dengan saus seperti ini sekarang kita sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya siapkan wadah kemudian tambahkan tepung terigu kurang lebih sebanyak 5 sendok makan tambahkan air secukupnya kemudian aduk rata sampai tepungnya tidak ada yang menggerindil dan kira-kira teksturnya tidak encer dan tidak kental kira-kira hasilnya seperti ini ya ambil satu potong roti tawar kemudian kita olesi dengan tepung terigu yang sudah dilarutkan kira-kira seperti ini cara mengolesinya lalu kita pindahkan ke dalam tepung panir tutup dengan tepung panir sampai semua bagian tertutup jangan lupa sambil ditekan-tekan supaya tepung panirnya menempel dan saat seperti ini bisa sambil dirapikan nah jika sudah dikasih tepung panir dia akan lebih kelihatan rapi ya guys kita ulangi sekali lagi lumuri roti tawar dengan tepung terigu yang sudah dilarutkan pindahkan ke dalam tepung panir baluri semua bagian sampai tertutup rapat jangan lupa sambil ditekan-tekan sambil untuk merapikan dan juga supaya tepung panirnya menempel dan hasilnya seperti ini cakep banget ya setelah semua roti tawar sudah dikasih tepung panir sekarang saatnya kita goreng goreng ke dalam minyak panas dan gunakan api sedang jangan lupa untuk dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong jika semua sisi sudah berwarna kuning keemasan dan teksturnya ringan tandanya sudah matang siap kita angkat lalu tiriskan dan ini dia ide jualan kekiniannya sudah jadi hasilnya cantik banget ini modalnya sedikit tapi untungnya selangit dimakan polosan seperti ini rasanya sudah enak banget ini sosis dalamnya juga matang sempurna dan kalau mau ditambah dengan saus pedas ataupun saus mayonnaise rasanya juga mantul banget loh guys untuk modal satu piece ini jatuh di angka 1278 kalau mau dijual tinggal sesuaikan dengan untung yang mau diambil ya sekali makan satu piece kayak gini udah bikin kenyang banget loh guys pokoknya kalian gak bakal nyesel kalau mau bikin ide jualan ini oke cukup sekian terima kasih sudah menonton sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye